Relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa Nah, sudut 270 derajat itu adalah besar sudut dari sini sampai ke sini ya Jadi 3 per 4 lingkaran dikurang alfa Alfanya itu sama besar dengan sudut yang ada di sini Jadi dia kembali ke sini ya Nah, maka bayangannya diperoleh nanti di sini Dengan koordinat untuk sumbu Y-nya adalah negatif X Dan koordinat sumbu X-nya adalah negatif Y Ingat ya, kesamaan simbol X dan Y dengan yang ada di awal Itu menunjukkan bahwa panjangnya itu sama Jadi jangan terpengaruh Hakikatnya yang vertikal tetaplah sumbu Y Dan yang horizontal tetaplah sumbu X Tapi di sini karena panjangnya sama seperti panjang yang ini Maka disimbolkan dengan huruf yang sama Begitu juga dengan yang di sini Sama dengan panjang yang di sini Kita lanjut ingat lagi dengan trigonometri berdasarkan sudut alfa yang di awal Kita relasikan dengan sudut 270 derajat dikurang alfa Untuk sin 270 derajat dikurang alfa Menentukan sisi depan, samping, dan miringnya Kita bisa menggunakan Bukan sudut yang alfa di sini Tapi sudut yang di sini ya Jadi yang selain alfanya Nah, sin depan per miring Depannya adalah negatif X Dan miringnya adalah R Jadi di sini kita tuliskan Negatif X per R X per R itu sama dengan cos Jadi sin 270 derajat dikurang alfa Sama dengan negatif cos alfa Untuk cos 270 derajat dikurang alfa Cos itu tadi adalah Samping per miring Sampingnya adalah negatif Y Maka di sini kita bisa tuliskan Sampingnya adalah negatif Y Dan miringnya adalah R Y per R itu sama dengan sin Jadi cos 270 derajat dikurang alfa Sama dengan negatif sin alfa Lanjut ke tangan 270 derajat dikurang alfa Tangan itu adalah depan per samping Jadi di sini kita bisa tuliskan Negatif X per negatif Y X per Y adalah Kot tangan alfa Jadi tangan 270 derajat dikurang alfa Sama dengan positif kot tangan alfa Lanjut ke cos 270 derajat dikurang alfa Cos 2 adalah kebalikan dari sin Jadi di sini kita bisa tuliskan R per negatif X R per X adalah Sek alfa Jadi cos 270 derajat dikurang alfa Sama dengan negatif sec alfa Lanjut ke cos 270 derajat dikurang alfa Sek tadi adalah kebalikan dari cos Maka di sini kita tuliskan R per negatif Y R per Y itu sama dengan kosekan alfa Maka sec 270 derajat dikurang alfa Sama dengan negatif kosekan alfa Terakhir kot tangan 270 derajat dikurang alfa Kot tangan adalah kebalikan dari tan Maka di sini kita tuliskan negatif Y per negatif X Y per X adalah tangan alfa Jadi kot tangan 270 derajat dikurang alfa Sama dengan positif tangan alfa Nah karena bahasan kita masih di kuadran 3 Jadi di sini masih ada kelihatan sama dengan Pembahasan kuadran 3 yang sebelumnya Yaitu yang 180 derajat ditambah alfa Bahwa untuk trigonometri yang nilainya positif Itu masih tangan dan kot tangannya Terima kasih telah menonton